Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Amanda Ayudisiani, mahasiswa teknik telekomunikasi sekolah teknik elektro dan informatika Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2016. Nah, apa sih teknik telekomunikasi itu? Teknik telekomunikasi merupakan sebuah interdisipiner, hal ini membutuhkan pengetahuan campuran dari bidang teknik elektro, dari ilmu komputer, dan juga dari bidang ekonomi dan manajemen. Nah, yang diajarin di sini itu banyak banget meladari yang dasar-dasar seperti matematika diskret, matematika teknik, terus diajarin juga sistem digital, pemprograman, terus diajarin medan elektronik netika, dan juga penghasil juga, dan lain-lain. Terus, nanti ke atas, itu bakal diajarin pengetahuan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan dasar-dasar tersebut. Contohnya, kayak belajar tentang antena, tentang cloud, terus tentang rekayasa, trafik telekomunikasi, terus dari sistem manajemen perang telekomunikasinya, kalangan di jaringan, juga diajarin ekonomi, bisnis, dan regulasinya juga. Nah, untuk sarana dan prasarana pendukung pilihan di sini, itu ada dua lab utama, yaitu lab LTRGM atau lab radar dan juga lab telematika. Lab LTRGM itu singkatan dari Laboratorium Telekomunikasi Radio dan Bioner Mikro. Nah, di sini kita belajar tentang yang berhubungan sama radar, dengan centris, berhubungan sama sinyal. Contohnya itu, kayak metu-metu, medan, terus pengalaman sinyal, sistem komunikasi, terus elektronika juga. Terus di LTRGM ini juga sekarang udah dilengkapi sama anekuic chamber. Anekuic chamber itu chamber atau ruangan yang bisa menerap gelombang ataupun sinyal, suara, ataupun suara. Jadi, di sini kita bisa belajar tentang pemancaran gelombang lebih maksimal. Nah, kalau di LTRGM itu kita belajar hal-hal seperti pemrograman, jaringan komputer, belajar sistem digital juga. Nah, kalau prestasi-prestasi dari PODD itu banyak banget. Kalau PODD-nya sendiri itu udah punya akreditasi internasional, yaitu ABED. Sedangkan untuk mahasiswa-mahasiswanya udah banyak prestasinya di Raja Nasional maupun Internasional. Kalau yang nasional itu ada yang menang pekan karya ilmi yang aksiswa, terus ada yang menang HRTI atau kontes robot terbang di Indonesia. Terus ada juga yang kemarin menang Huawei ICT Competition, lalu setelah itu langsung ke ajang internasionalnya mau ke Indonesia ke China. Terus untuk yang internasionalnya selain itu juga ada yang ke Taiwan, ke Korea, terus ada juga yang exchange ke Colombia. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Untuk prestasi kerjanya, dikadik gak usah khawatir. Kenapa? Karena bidang telekomunikasi dalam 3 dekadik terakhir itu punya perkenangan yang pesat banget. Dan diperkirakan untuk 10 tahun mendatang akan lebih pesat lagi. Nah, untuk alumni kita sendiri udah tersebar di BK4, seperti XL, Telkom, Selindosat, Ericsson, Huawei, ada juga yang di Komunso, Bank Indonesia. Bisa juga di OLAN Gas Company. Nah, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nafiz insinernya. Atau yang menjamin sekuritas jaringan. Seperti di bank, itu kan harus dijaminkan sekuritasnya. Nah, itu juga gak menutup kemungkinan untuk bekerja di bidang-bidang itu lainnya. Perlu adik-adik ketahui juga bahwa masih relatif sedikit loh perguruan tinggi yang menawarkan produk sarjana di bidang teknikal komunikasi ini. Nah, untuk kalian yang masih kepo sama peradi ini, bisa banget tunjukin webnya di www.et.stay.itb.ac.id. Nah, untuk kalian adik-adik yang mau masuk peradi ini, keep up the hard work. Jangan lupa untuk terus belajar dan berjuang. Dan jangan lupa berdoa. Sekian dari aku. Aku tunggu di Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Terima kasih.